Intro Assalamualaikum Hai Sampai Dongeng Perkenalkan nama ku Arsyam Vina Biasa dipanggil Vina Aku bersekolah Di SDN Mepukupang 2 Surabaya Nah kali ini Aku akan mendongeng Jarima yang berjudul Balas kubi kelinci Pada semuatu hari Matahari tepat di atas Panas sangat mendengar Cici sekinci pun Sangat kehausan Cici berjalan menuju sungai Dan tegak pada rumahnya Aduh Aku sangat haus sekali Siang ini Terasa sangat panas Dia pun mulai meminum Ais semuanya itu Wah Segini sekali Alat Bahagapun Parasih hilang Cici pun senang hati Dan dia pun menang Dan menyanyi Tiba-tiba Yur Peninci pun Terjemur dari sungai itu Tiba-tiba Tiba-tiba Lalu si beluang yang sedang makan Terdengar suara Terdengar suara Terdengar suara Kilihatan si beluang Cici Suara dari mana itu Seperti dari sungai itu Lalu si beluang pun mengambil suara Tiba-tiba 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 Lalu Tiba-tiba Tiba-tiba Kayu Untuk menolong Si Tici Ayo Tici Pegang ini Kayunya Aku akan menarikmu ya Iya Yeee Yeee Kerinci pun Berhasil keluar Yeee Terima kasih dadah, apa yang ngelamatkan aku Seminggu kemudian di pagi hari yang sangat jarang Pelinci pun berjalan sendirian di hutan untuk mencari makan Tiba-tiba Pelinci pun menemang suara kriakan yang sangat keras Suara siapa itu? Seperti suara yang aku kenal Ya, itu suara duduk Tiba-tiba itu, Tunggu, Tunggu, kamu di sini Pelinci pun berjalan menghadiri suara itu Tiba-tiba Pelinci pun berhenti dan melihat lubang yang sangat besar Ternyata, dalam lubang itu ada duduk berubang yang terjebak dalam lubang itu Jiji, tolong aku, tolong kembangkan aku dari lubang besar Jiji, Tunggu, 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 Tunggu Oh iya, Tunggu, 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 T Udah berhasil kekuat Terima kasih Cine Kamu sudah menyelamatkan aku Sama-sama Dodo Kamu juga menyelamatkan nyawaku Sekian ya dari cerita ini selesai Oh iya teman-teman Apa hayo yang dibelajari Dari cerita ini tadi Oh iya benar teman-teman Kita harus tahu tentang balas budi Kalau sudah ditolong oleh orang Terima kasih ya teman-teman Sekian cerita ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi